Baik selamat sore hadirin sekalian kawan-kawan peserta PKPA pada hari ini yang berada di studio maupun yang di rumah Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, namo budaya, salam kebajikan Baik perkenalkan, nama saya Igusti Agung Eka Pertiwi yang pada hari ini sebagai moderator untuk pembicara dengan materi teori perancangan kontrak oleh Prof. Dr. Ida Bagus Wiasaputra SHM HUM Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana Beliau guru besar ilmu hukum bidang hukum ekonomi internasional di Universitas Udayana Beliau juga menjabat sebagai wakil rektor 4 Universitas Udayana Ada pun pendidikan beliau untuk sarjana S1 beliau pada bidang hukum tata negara pada Universitas Udayana Tahun 1981 sampai dengan 1986 Master hukum pada bidang hukum internasional di Universitas Pajajaran Bandung pada tahun 1992 sampai dengan 1994 Dan program dokter ilmu hukum bidang hukum ekonomi internasional pada program dokter ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Baruji Malang Tahun 2010 Beliau sebagai guru besar ilmu hukum pada bidang hukum ekonomi internasional di Universitas Udayana pada tahun 2014 sampai dengan sekarang Beliau juga sebagai guru besar kehormatan pada Asia Pacific College of Business and Law Charles Darwin University Darwin Australia pada tahun 2015 sampai dengan sekarang Beliau juga sebagai dosen tamu pada mata kuliah Indonesian and Trade Investment Law pada postgraduate program Faculty of Law Universitas of Technology Sydney Australia pada tahun 1996 Pengalaman beliau Ketua bagian hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 1998 sampai dengan 2006 Anggota kelompok bidang ahli hukum pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2001 hingga sekarang Beliau juga sebagai senior counselor pada law firm Supancana and Partners Jakarta sejak tahun 2003 Baik kita untuk mempersingkat waktu kami akan berikan waktu untuk pemapar pada hari ini yaitu Profesor Wiasa Waktu kami persilahkan Oke terima kasih Seluruh saudara selamat sore Saya kaget sekali tiba-tiba harus menjadi bintang televisi Tadinya saya membayangkan saya akan masuk kelas kemudian bertemu banyak orang ini ternyata saya berada di studio Ini keren ya Peradi Banyak kemajuan ini sekarang Baik Seluruh saudara saya diminta untuk menyajikan materi tentang teori perancangan kontrak Sebetulnya Materi yang disodorkan kepada saya Persisnya Perancangan kontrak Secara teoretik gitu ya Tapi Mungkin maksudnya teori perancangan kontrak Jadi kalau bicara teori perancangan kontrak Bayangan kita tentu kita bicara tentang teori-teori yang tidak mudah didengar Terus hasilnya tidak bisa digunakan gitu ya Nah seluruh saudara saya menyajikan materi ini sekarang teori perancangan kontrak Tetapi materinya yang memang sangat aplikatif ya sesuai dengan tujuan dari penyelenggaran acara ini Nah seluruh saudara istilah kontrak di Indonesia itu memang susah dan gampang ya Karena dia jumbuh atau confused dengan berbagai istilah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Misalnya istilah kontrakan gitu ya Terus ngontrak harga kontrak gitu Nah sebetulnya kontrak itu korelatif gak dengan istilah-istilah itu Nah seluruh saudara yang kita bicarakan pada kesempatan sekarang ini adalah kontrak Sebagai translation dari istilah kontrak di dalam bahasa Inggris Jadi dia adalah dia merupakan suatu dokumen atau legal dokumen yang dibuat gitu ya Sebagai bentuk dokumen dari suatu kesepakatan antara para pihak yang membuat kontrak Nah terus pertanyaannya ini sama gak dengan istilah perjanjian Nah di Indonesia kan ada kontrak perjanjian gitu Kontrak ini sama gak istilahnya dengan perjanjian Perjanjian sama gak dengan istilahnya dengan kontrak Ini tidak saya bahas karena sifatnya konseptual Ini bahasannya di kelas Tetapi saya mengingatkan saja bahwa di Indonesia orang juga sering bingung Sering membedakan antara istilah kontrak dan perjanjian Sebetulnya tidak perjanjian itu bahasa Indonesia Kontrak perjanjian di dalam bahasa Inggris namanya kontrak gitu Jadi sama aja sebetulnya Kontrak istilah kontrak itu kan merupakan bagian dari hukum Inggris Lahir di Inggris berkembang di Inggris Kemudian menyebar ke negara-negara migrasi bangsa Inggris Satu negara-negara bekas jajahan Inggris Maka tradisi hukum kontrak Inggris ini Lalu ada di Amerika, di Singapore, di Malaysia, Australia Negara-negara Commonwealth lainnya Nah sebagai suatu bagian tradisi hukum kontrak Tradisi hukum kontrak Inggris ini Berbeda dengan tradisi hukum kontrak yang kita punya di Indonesia Karena di Indonesia tradisi hukum kita adalah Tradisi hukum Perancis Atau civil law system ya civil law legal tradition Nah jadi kita satu rumpun dengan Jerman dengan Belanda dan Indonesia Nah soalnya-soalnya kita tidak jauh berbicara kesana Karena membicarakan ini asik gitu ya Bicara knowledge kontrak juga asik Tapi kita langsung saja masuk ke materi yang sifatnya teknikal Sebagai bagian dari persoalan-persoalan tadi Sudah-sudah ada juga masalah istilah yang berhubungan dengan praktek Ya misalnya istilah kontrak domestik Kemudian ada istilah kontrak internasional Nah ini perlu pembedaan harus dibedakan karena perlakuan teknis Perancangannya juga berbeda Persyaratan materinya berbeda Nah ini masih juga dalam tatanan konsep Jadi masih kurang menyentuh tatanan teknis Jadi kita akan masuk saja ke tatanan teknis What is drafting? Sudah-sudah drafting itu apa? Drafting itu definisinya saya taruh di bawah Itu yang warna kuning itu ya Jadi menyusun aturan untuk suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan gitu Jadi ini agak-agak paranormal juga perancang kontrak ini ya Jadi dia harus bisa berbicara tentang future Menghitung apa yang akan terjadi di masa depan Tentu saja sudara-sudara bedanya dengan dukun Itu perancang kontrak itu harus berbasis fakta Dia harus exploring facts dengan baik Selengkap-lengkapnya, sekomplet-kompletnya, sedetil-detilnya Jadi harus fakta, harus fakta Tidak boleh yang lain Tidak boleh dugaan, asumsi, kira-kira, perasaan itu tidak boleh Harus berbasis fakta Nah biasanya semakin lengkap fakta yang dikumpulkan dalam merancang kontrak Itu rancangannya makin bagus Ukuran kontrak itu bagus tidak bagus itu apa Sudara-sudara Ukurannya adalah apakah kontrak ini di masa depan akan menjadi sumber masalah Atau instrumen pemecahan masalah Nah gitu Jadi tidak wah ini bahasanya bagus Ini enggak Bukan oh ini panjang, keren, bukan Ukurannya adalah apakah kontrak ini Sungguh-sungguh menjadi manajemen hubungan hukum antar para pihak Mencegah risiko, mencegah sengketa Atau justru sebaliknya Sudara-sudara untuk menciptakan Membangun suatu rancangan kontrak yang baik Itulah Orang perlu fakta yang selengkap-lengkapnya Tentu fakta-fakta yang relevan Nah jadi Boleh disebut Ada perbedaan ya Sudara-sudara antara Rancangan kontrak yang model lama Dan model yang baru Kalau di dalam tradisi hukum kita juga mungkin akan sangat terasa Ketika suatu perjanjian Dirancang dengan menggunakan bahasa notaris Itu bahasa Belanda yang diindonesiakan Sudara kebayang ya Susahnya mengerti Kita aja untuk generasi Saya aja susah mengerti Apalagi generasi sudara-sudara yang lebih muda dari saya Ini pasti masalah Dari bahasa saja sudah masalah Nah sudara-sudara bahasa perjanjian dalam akte notaris Itu kan pakemnya sudah begitu Bukan berarti dia tidak boleh diperbaiki Tidak boleh diperbarui Tidak boleh diubah Tapi kebanyakan para praktisi kita di dunia notaris itu Memilih menggunakan yang sudah ada Daripada eksplorasi yang baru ini Teman-teman notaris boleh ya dikritik sedikit Jadi maksudnya supaya Kita beradaptasi dengan bahasa-bahasa yang baru Bahasa yang baru dalam kontrak itu bagaimana Itu syaratnya ada tiga sudara-sudara Ada satu clarity Clarity itu jelas Clear Jadi tidak menggunakan istilah-istilah yang bisa menimbulkan makna yang berbeda Sudara-sudara suatu bahasa itu diciptakan di dalam suatu kurun waktu Atau digunakan di dalam suatu kurun waktu Jadi waktu itu kan berubah dan berkembang terus Jadi kalau bahasa kontrak tahun 40 digunakan untuk bahasa kontrak tahun 2000 Ini bisa menimbulkan masalah besar Jadi memang kita harus bahasa kontrak itu disesuaikan dengan terminologinya Pola bahasanya disesuaikan dengan gramatika-gramatika yang sudah berkembang Supaya tidak ada kesenjangan antara bahasa gramatika yang berkembang Di dunia bahasa ilmu bahasa dengan yang digunakan di ilmu hukum Kita tidak lagi bisa membela diri Ini bahasa hukum Artinya boleh agak jelek sedikit Gak bisa Jadi kita juga harus belajar bahasa Indonesia yang baik Belajar bahasa Inggris yang baik Supaya bisa merancang kontrak dengan baik Itu clarity yang pertama Yang kedua Accuracy Accuracy itu ketepatan penggunaan istilah Akurasi akurat yang tepat Jadi Kalau maksudnya Satu biji Ya digunakan istilah satu biji Jangan satu buah Satu buah itu bijinya bisa lima di dalamnya Tergantung buahnya apa Nah itu maksudnya Accuracy Jadi memilih kalimat itu Harus rajin-rajin juga lihat Lihat kamus kalau merancang Kemudian yang ketiga Simple bahasanya Simplicity Jadi simple Jadi Mencegah juga Peluang-peluang interpretasi Nah itu Jadi kontrak lama Kontrak baru sesungguhnya Letaknya tidak pada lama atau barunya Tetapi lebih pada Baik atau kurang baiknya Baiknya itu dia memenuhi standar perancangan kontrak Baik dari segi kejelasan Ketepatan Maupun Kesederhanaan Rancangan Tidak menggunakan istilah Jadi bukan lama barunya sebetulnya Jadi kalau istilah lama Memang dimengerti dengan baik Di dunia sekarang Ya gunakan tidak apa-apa Nah selanjutnya Saudara-saudara Ya ini kan Bapak ibu Saudara-saudara Calon praktisi Jadi mikirnya yang praktis-praktis ya Tidak mau diajak Mikir konsep Nah praktis yang kedua Setelah tadi Saudara-saudara Yang tadi syarat Syaratnya simple Tidak usah yang susah Nah sekarang Steps Langkah-langkah merancang itu apa Langkah yang pertama adalah Client instruction Jadi bapak ibu duduk seperti ini Di belakang meja Client datang terus tanya Ya bapak ibu Mau apa Mau bikin kontrak Yang bagaimana gitu Jadi Itu harus dilakukan secara mendalam Nanti saya bahas satu persatu ini Stepnya ini Kemudian langkah yang Satu client instruction Jadi tanya Maksud tujuan Ragam kontrak Yang diinginkan apa Perjanjian Atau kontrak ini dibuat Dalam rangka apa Ya semacam itulah Saudara-saudara Kemudian yang kedua Mengidentifikasi posisi Ya kemudian Kebutuhan Nah itu ada hubungannya dengan Client instruction Maksud dan tujuan Para pihak Maksudnya apa Tujuannya apa Position Ya posisi para pihak Jadi apakah dia Para pihak ini Nanti kita explore ya Apakah dia Mempunyai Basis legalitas yang memadai Atau tidak Apakah dia Punya full Punya kapasitas hukum penuh Atau tidak Begitu Saudara-saudara siapa Saya Saudara-saudara dalam praktek Saya sering bertanya Ketemu orang Ngakunya investor Ya enggak Begitu diajak ngobrol Lama-lama broker Jadi Harus hati-hati di awal Saudara-saudara Kalau ketemu orang kan Yang yakin-yakin itu Malah Kita yang Wah susah Sangat meyakinkan gitu Eksplorasi Satu menit pertama Investor Sepuluh menit Investor Sepuluh menit Kedua Investor Lama-lama broker Jadi bukan dia yang punya uang Bukan dia yang Akan investasi Saya ini Hanya penyalur Orang yang punya uang Bapak pulang aja Minum kopi di rumah Suruh investornya kesini Gitu kan Karena dia tidak mungkin Berbicara tentang Apa yang akan dibicarakan Oleh pihak yang seharusnya Berbicara Nah itu Saudara-saudara itu Eksplorasi posisi Nah kemudian Yang ketiga Merumuskan konsep Itu konsep Itu berhubungan dengan Istilah-istilah Yang digunakan Di dalam kontrak itu Kontrak investasi Punya istilah-istilah standar Kontrak jual beli Punya istilah-istilah standar Kontrak kerjasama Konstruksi Punya istilah-istilah standar Nah saudara-saudara kita Harus membaca Regulasi yang berhubungan Dengan itu Yang berisi Istilah-istilah itu Kemudian konsepnya Pengertiannya apa Jadi kita tidak boleh Menggunakan Pemahaman Atau pengertian umum Masyarakat Orang Tentang suatu istilah Konsepnya harus Dicari pada dokumen resmi Boleh peraturan Perundang-undangan Atau kamus Nah kemudian Step yang Keempat Sudah-sudah merumuskan Ketentuan persyaratan Setelah Yang tiga tahap tadi Nah tahap yang kelima Kemudian Mendefinisikan validitas Atau mengidentifikasi validitas Itu maksudnya gini Suatu perjanjian Kadang Ditandatangani tanggal 17 Juli Tapi kemudian Para pihak ingin Kita mulai Perjanjian ini Kita berlakukan Mulai tanggal 28 Agustus Misalnya Ya kita persiapan dulu Kita tanda tangani sekarang Lalu kita persiapan Tapi perjanjiannya Mulai berlaku 28 Agustus Boleh saudara-saudara Nah itu yang disebut dengan Mendefinisikan validitas Nah kemudian Step 6 tentu Saudara-saudara Yang 1,2,3,4 Itu adalah bahan-bahan Untuk merancang Ketika ini sudah lengkap Barulah Bapak ibu saudara-saudara Akan masuk ke step kelima Step ke enam ya Merancang Nah kemudian Yang ketujuh Stepnya adalah Melaporkan hasil perancangan Ini contoh ya Contoh mendefinisikan validitas Kontrak ini ditandatangani Pada hari dan tanggal Sebagaimana disebutkan Dalam pembukaan Kontrak ini Dan mulai berlaku Misalnya 20 hari Sejak tanggal Penanatanganan Nah itu contoh aja Nah Saudara-saudara Mengapa gitu ya Mengapa Langkah-langkah itu Perlu kita lakukan Secara teratur Dalam merancang kontrak Karena kita Ingin mendapatkan Hasil Ya Hasil Yang berhubungan Dengan kontrak Yang akan dirancang Misalnya Kalau step satu Instruksi klien Kita kalau menanyakan klien Kita minta apa Dari dia Ya Nah Tadi saya sudah sampaikan Kita misalnya Minta Maksud dan tujuan Membuat Merancang itu Saudara-saudara ini Hubungannya nanti Hasil dari instruksi Klien itu nanti Kita gunakan untuk Memberi nama Atau judul kontrak Ya Kategori kontrak Nah ini penting sekali Kategori kontrak ini Maksudnya kontraknya Sederhana Atau kontraknya Rumit Kalau sederhana 10 juta Kalau rumit Bisa sampai 500 juta Nah itu Jadi nentuin kategori itu Pentingnya Berhubungan dengan Hak lawyer Nah kemudian Mendefinisikan posisi Status Potensi Kebutuhan Maksud dan tujuan Itu nanti Hasilnya Digunakan untuk Menyusun Komparasi Jadi Setelah judul Di kontrak itu Saudara bisa bayangkan Pada hari ini Kontrak ini dibuat Pada hari tanggal Dan seterusnya Pihak pertama Pihak kedua Nah itu Saudara Mengidentifikasi status Kemudian Saudara-saudara Saudara-saudara Nanti Menyusun Konsiderasi Dasar menimbang Ya Harus berisi Saudara-saudara Ada banyak sekali Perjanjian Saya temui Di Indonesia Yang tidak Berisi Consideration Atau Dasar menimbang Nah ini Bahaya Saudara-saudara Karena Consideration Terutama di tradisi Hukum Inggris Itu menentukan sah Tidaknya kontrak Apabila ada kontrak Dibuat tidak berisi Dasar menimbang Kontrak itu Dianggap tidak sah Itu salah satu syarat Yang menentukan sahnya Kontrak Ini di tradisi Hukum Inggris Nah ini kan bagus Saudara-saudara Walaupun tidak disyaratkan Di dalam tradisi hukum kita Tapi kita adopsi Para notaris Kalau membuat perjanjian Saudara Juga membaca Terlebih dahulu Para pihak menimbang Hal-hal sebagai berikut A, B, C, D, dan seterusnya Nah di dalam tradisi hukum Inggris Atau saudara Kalau punya klien Internasional Ini pasti akan menjadi Perhatian Karena bagi mereka Sah tidaknya Perjanjian Atau kontrak Itu ditentukan Antara lain Oleh ada tidaknya Consideration Kemudian Merumuskan konsep-konsep Saudara-saudara Itu kegunaannya Untuk mengisi pasal satu Pasal satu Definition Atau istilah Dan pengertian Kalau dalam bahasa kita Kemudian merumuskan Ketentuan dan persyaratan Ini tentu Pasal-pasal di dalam Badan kontrak Mendefinisikan validitas Tadi sudah saya sebutkan Contohnya seperti itu Nah Saudara-saudara setelah itu Baru masuk ke Step yang ketujuh Bapak Ibu Saudara-saudara baru Melakukan Perancangan satu Yang tadi itu Ngumpulin bahan dulu Instruksi klien Melakukan Eksplorasi dokumen Para pihak Aturan-aturan Konsep-konsep Nah setelah ini lengkap Saudara masuk ke Tahap ketujuh Yaitu tahap Merancang pertama Jika saudara Saudara merancang Pada tahap pertama Saudara Hasilnya disebut dengan Draft dasar Atau basic draft Apabila saudara-saudara Merancang setelah Basic draft Ini kan dibicarakan lagi Antara para pihak ini Ya Antara para pihak Dibicarakan Apakah betul Seperti yang kami tulis ini Maksud anda Apakah betul begini Betul begitu Mereka tentu Ah maksud saya tidak begitu Maksud saya begini Nah itu direvisi Saudara-saudara Hasilnya Itu ya Merancang kedua itu Hasilnya Draft revisi Eh sorry Merancang satu Hasilnya basic draft Basic draft Ini dikoreksi Hasilnya draft revisi Atau revised draft Revised draft Revised draft ini Saudara-saudara Nanti juga dibahas lagi Paling tidak dua kali Untuk kontrak yang Sifatnya complicated Review draft ini Dari para pihak Ini bisa Berlangsung lama Nah karena itu Satu, dua, tiga, empat Lima tahap sebelumnya Itulah yang menentukan Sebuah perancangan itu Akan berlangsung cepat Apa tidak Terutama Langkah yang pertama Instruksi klien itu Harus tahu dengan persis Klien itu Maunya apa Mau Menyepakati apa Mau Mendapat apa Mau Memberi apa Ini harus jelas sekali Nah barulah saudara Masuk ke Tahap kesembilan Merancang yang ketiga Nanti hasilnya Draft final Atau final draft Ibu moderator Ini sampai jam berapa ya Sebentar akan Di info dari operator Saya harus Atur langkah nih Ini Ini materinya Untuk dua hari dua malam Jadi Saya harus diberi Tahu waktunya Coba di info Boleh gak 20 menit terakhir Nanti akan di info Oke Oke Cukup ya Nah saudara-saudara Ini saya buatkan Saudara bahan Jadi maksudnya gini Jika pada hari ini Kita ngobrol Tidak cukup Tidak selesai Ini Bahan yang lebih teknis Misalnya Instruksi klien Apa yang saudara-saudara kerjakan Bapak ibu saudara kerjakan Dalam Materi Instruksi klien itu Nah Pada instruksi klien Ini teknis sekali Saudara-saudara Karena memang Pengetahuan merancang Itu adalah Pengetahuan yang teknis Misalnya ketika Bertemu dengan klien Kita menanyakan Latar belakang Ya Kebutuhan dan tujuan mereka Mengapa mereka merancang Dalam rangka apa Harapannya apa Mau dapat apa Itu saya katakan tadi Mau memberi apa Ya Dalam proporsi bagaimana Ya Saya punya uang 100 juta Saya mau dapat barang Harganya 500 juta Oke Boleh ya Boleh ya Caranya gimana Sisanya kami angsur Nah Angsurnya berapa Nah gitu Terus Barang yang diberikan itu Di awal penuh Atau sebagian Atau bagaimana Nah itu saudara-saudara Di awal cerita ini Harus diselesaikan Dengan klien Ya Nah kemudian Materi yang kedua Yang kita eksplorasi Adalah prestasi Para pihak Secara umum saja dulu Siapa yang mengerjakan apa Dalam jumlah berapa Ya Terus dari apa yang dikerjakan Dalam jumlah berapa Itu mau dapat apa Kapan Gitu Nah itu Itu namanya Eksplorasi Atau identifikasi Prestasi Para pihak Kemudian Durasi kontrak Maksudnya Transaksi misalnya Kontrak transaksi Ini mau berlangsung Berapa lama Apakah transaksinya Sekali transaksi Atau dua kali transaksi Atau sepuluh kali transaksi Ya Transaksi yang berulang Transaksi yang berlanjut Sama atau tidak Dengan transaksi yang pertama Ada tambahan atau tidak Pada transaksi yang lain Gitu Sehingga saudara akan berpikir Untuk transaksi satu Kontrak satu Transaksi dua Harus ada tambahan Transaksi tiga Ada tambahan Apabila tambahannya sedikit Saudara akan mengatakan Kepada klien Anda gak perlu bikin kontrak Banyak-banyak Kecuali Saudara hitung Ini bagus juga nih Hehehe Ya Kalau dibuat sekali Kontraknya selesai Bayarannya sekali Ini buat empat kali aja Jadi bayarannya empat kali Tapi bisa Kalau kita mau Memberikan services Yang berkualitas Ya misalnya Kalau Lima rancangan kontrak Saudara-saudara Mendapatkan uang 200 juta Kemudian Untuk klien pertama Ya Layanan yang bagus Kesannya udah bayar 150 juta Kontrak yang harusnya ada lima Saya mampatkan Jadi satu Kalau tambahannya tidak banyak Saudara-saudara Cukup di persyaratan itu Disusun saja di kontrak yang pertama itu Begitu Satu saja kontraknya Nah kemudian Setelah durasi kontrak Nilai kontrak Nilai kontrak Nilai kontrak itu maksudnya begini Transaksi ini Nilainya berapa Gitu Itu harus dihitung baik-baik Orang yang punya pengalaman transaksi Bertemu lawyer Tahu caranya ketemu lawyer Ya Saudara-saudara jadi Harusnya Misalnya nilai kontraknya Sedua miliar gitu Kemudian Saudara cas Lima persen Dua setengah persen Ya enggak Wainan Casnya gede nih Nah nanti Dia katakan sekian Kalau ini gimana Ya ini tambahan sebetulnya Ya enggak bisa Jadi total nilai kontrak itu Berapa untuk Berapa tahap kegiatan Nah kemudian Saudara-saudara Terakhir Saudara-saudara akan Melakukan penilaian Terhadap kontrak Menentukan kategori kontrak Ini kontrak ini Sederhana Atau kontrak yang rumit Domestik Atau internasional Kemudian Saudara-saudara juga Melakukan analisis risiko Ya Risiko yang akan Dihadapi para pihak Apakah yang dimaksud Dengan analisis risiko Di dalam Banyak Kutsus kontrak Saudara-saudara ini Jarang dibahas Ya Padahal ini bagian Dari perancangan kontrak Yang paling penting Salah satu Potensi risiko itu Berasal dari Perubahan regulasi Ya Untuk pemerintahan Seperti di Indonesia Yang Regulasi di Indonesia Sekarang relatif Mulai stabil Saudara-saudara Kalau dulu Sekarang berubah Lusa bisa berubah lagi Dua bulan berubah lagi Kalau kontraknya Satu tahun Dia bisa kena Tiga kali perubahan Perubahan itu Biasanya mengandung Persyaratan Persyaratan baru Nah Itu yang harus Dipelajari dengan baik Risiko-risiko itu Bisa juga Potensi bencana Ya Potensi bencana Seperti sekarang Tiba-tiba Covid Ya Orang tidak bisa Melakukan apapun Siapapun tidak bisa Melakukan apapun Tapi orang tetap Berbicara mengenai hak Dan kewajiban Karena setiap orang Tetap perlu makan Setiap orang tetap Perlu hidup Nah Sekarang bagaimana Ini apabila Di dalam perjanjiannya Tidak diatur mengenai itu Ya Nah Pengalaman kita hari ini Pada saat ini Memberikan pengetahuan Kepada kita Di kemudian hari Jika merancang kontrak Kita perlu buat Satu jendela Klausul Di dalam kontrak itu Untuk memberikan Kesempatan kepada Para pihak Untuk melakukan Adjustment Perbaikan Posisi Para pihak Jika terjadi Perubahan yang ekstrim Perubahan yang ekstrim Saudara-saudara itu Disebut dengan Extreme Change Of circumstances Perubahan Keadaan yang sifatnya ekstrim Yang menimbulkan Hardship Hardship itu adalah Kesulitan yang membuat Para pihak Tidak dapat Melakukan Isi perjanjian Karena Keadaan yang berubah itu Nah Saudara-saudara materi Seperti Hardship Extreme Change of Circumstances Ini jarang Dicantumkan Di dalam kontrak-kontrak Di negara-negara Civil law Negara kontrak Di negara-negara Civil law Biasanya cukuplah Mencantumkan Vos Mayor Ya Kadang-kadang Perubahan regulasi pun Tidak diatur Harus Saudara-saudara Sekarang ini baru Orang Kelimpungan semua Berbicara Karena tidak diatur Mengenai Extreme change of circumstances Kemudian Hardship Kesulitan Yang timbul dari suatu Keadaan Karena Perubahan keadaan Nah Saudara-saudara Bagian pertama ini Mengenai Instruksi klien Ini penting sekali Karena ini Di awal lah Saudara-saudara Seorang perancang Akan menentukan Tarif Jasa Layanan Jasa hukumnya Nah Harus berapa ini Mengukur ini berapa Nah Saudara-saudara Inilah di awal itu Karena itu Menjadi penting sekali Instruksi klien ini Dilakukan dengan Teliti Dengan baik Dengan seksama Ya Termasuk Misalnya Mengenai Dokumen-dokumen Yang berhubungan dengan Objek kontrak Dan lain sebagainya Perlu dicek di awal Ya Atau Perlu listnya Diberikan di awal Jadi kami Memerlukan ini Misalnya Kalau Transaksi Lahan Saudara-saudara Pasti perlu sertifikat Atau dokumen-dokumen Pendukung itu Ya Nah kemudian Step yang kedua Saudara-saudara Tadi disebut Mengidentifikasi Posisi Status Potensi Kebutuhan Maksud Dan tujuan Para pihak Mengidentifikasi Posisi Itu tadi Sudah saya singgung Ya Yang paling penting Pertama Apakah orang ini Atau pihak Yang mewakili ini Memang punya Kewenangan Untuk menandatangani Perjanjian atau tidak Atau posisinya Apa Dia bawa surat Kuasa atau tidak Jika dia bukan Orang yang Punya hak menandatangani Perjanjian Nah ini yang perlu Di Identifikasi dengan baik Kemudian Mengidentifikasi Status subyek Ya Saudara-saudara akan Menanyakan Menanyakan kepada Mereka Apa Posisi hukum mereka Ya Jika dia Seorang Maka Saudara-saudara menanyakan KTP Ya kan Kalau orang asing Saudara-saudara menanyakan Paspor Atau kitas Atau apa saja Kalau dia perusahaan Saudara-saudara akan Menanyakan akte pendirian Perusahaan Kemudian menanyakan Ijin Terdaftar atau tidak Gitu Kemudian Apabila perusahaan Ini akan melakukan Suatu pekerjaan Dalam suatu bidang Tertentu Saudara-saudara juga akan Menanyakan Apakah bidang ini Dibolehkan atau tidak Dikerjasamakan Misalnya Atau Ditransaksikan Jangan sampai Objeknya Illegal Ya Nah ini Hal yang Barangkali Sudah sering Saudara-saudara dengar Dan sekarang Saya pastikan bahwa Ini merupakan Bagian dari proses Merancang kontrak Yang harus dipenuhi Tidak boleh Tidak dipenuhi Nah kemudian Saudara-saudara mengidentifikasi Kebutuhan Para pihak Tadi juga sudah Saya singgung Sepintas Kebutuhannya Ingin dapat apa Dalam proporsi berapa Kapan Begitu ya Kemudian Mengidentifikasi Maksud Mereka berharap Mendapatkan apa Disamping Kebutuhan Ada harapan Keinginan Saudara-saudara Nah Yang namanya Keinginan Kalau kebutuhan kan mudah diukur ya Saudara-saudara Kalau kita makan Minum Tidak mungkin lebih dari dua gelas selesai Mau disini ada satu gentong air Kita gak pengen lagi Tapi kalau keinginan Kita mulai mikirnya aneh-aneh Daripada saya besok kehabisan air Jadi gentong ini saya bawa aja semua Kadang orang juga berpikir begini Gak peduli orang lain gak minum Nah Ini Di dalam perjanjian Namanya manusia Saudara-saudara Karakter ini tidak hilang pada mereka Nah Ini yang disebut dengan mengidentifikasi maksun Mengidentifikasi kebutuhan mudah Jadi kalau orang bertransaksi Tentu kebutuhan itu juga sudah dikunci dengan harga biasanya Ya punya uang 100 juta dapat burang barang ya senilai 100 juta Tapi kalau keinginan Saudara-saudara Itu bisa diterjemahkan ke dalam bentuk manipulasi skim Manipulasi Jadi skimnya bisa dimanipulasi Jadi apa yang harusnya biaya Ya dibayar Nanti dia sebut sebagai kontribusi Istilah biaya dan kontribusi sudah berbeda Nah Saudara-saudara yang begini Dalam transaksi itu harus kita dengarkan dengan baik Kalau saudara-saudara mewakili para pihak negosiasi Dengarkan dengan baik Orang ini sedang ngomong kebutuhan Atau sedang ngomong keinginan Nah itu butuh pengalaman Saudara-saudara Tapi Dengan di awal Saya memperkenalkan ini kepada saudara-saudara Dari awal saudara sudah punya pengetahuan Ini terutama dalam negosiasi Apa yang harus didengarkan dengan baik Dari mitra negosiasi kita Ya Kebutuhan beda dengan ekspektasi Keinginan Inginnya kan mau banyak-banyak Terus ngeluarin biaya ringan-ringan Nah kemudian Mengidentifikasi tujuan Tujuan orang melakukan transaksi Tujuan orang melakukan sewa-menyewa Tujuan orang melakukan investasi Satu sama lain berbeda Nah inilah Kita tidak boleh Eh sorry Kita tidak boleh berasumsi Misalnya Orang kalau Membeli sesuatu Dia ingin Pasti ingin dapat barang Belum tentu begitu Ya Orang membeli sesuatu Ingin dapat barang Belum tentu untuk dirinya Mungkin untuk siapa Lalu di klausul kontrak juga akan muncul Klausul mengenai Beneficiary Siapa yang Ya Orang membeli sesuatu Tapi siapa yang menerima Belum tentu langsung dirinya Karena saya beli sesuatu Mau saya berikan kepada Moderator Di perjanjian itu harus ada Saya membeli barang ini Nanti diterima Dan diberikan kepada moderator Diolah oleh moderator Nah ini saudara-saudara Hal-hal teknis Di dalam agreement Yang harus dimunculkan Di dalam agreement Kita tidak boleh berasumsi Maksudnya kan sudah begitu Enggak boleh Maksud itu harus ditulis Di dalam agreement Jadi tidak boleh berasumsi Tahu sama tahu itu Enggak ada Di dalam perjanjian Harus Ya istilahnya begini Explicitly Express Gitu Jadi dinyatakan secara eksplisit Jangan main Tahu sama tahu Nah itu Nah saudara-saudara merumuskan kontrak Disini saya jelaskan misalnya Kontrak konstruksi Ada istilah-istilah standar Misalnya pemberi pekerjaan Penerima pekerjaan Pekerja Istilah konstruksi Dan seterusnya Kontrak warah laba Misalnya ada pemilik Ada istilahnya Pemegang Ada penerima Ada istilah outlet Dan lain sebagainya Itu saudara-saudara eksplorasi konsep Jadi kita melakukan eksplorasi terhadap konsep Pertama adalah konsep yang ada di dalam aturan Kedua apabila tidak ada di dalam aturan Dicari dalam praktek Atau kebiasaan-kebiasaan Apabila yang ada di dalam kebiasaan ini menimbulkan ambiguitas Kekaburan pemahaman Maka kita akan mencarinya di dalam dokumen-dokumen standar Ya di Kalau putusan pengadilan jurisprudensi Tapi kalau ini apa praktek yang pernah ya Best practices common practices gitu Atau di dalam Di dalam kamus Nah itu Perumusan konsep dan penelusuran konsep Kemudian perumusan ketentuan Nah saudara-saudara apabila merumuskan ketentuan Yang paling penting pertama apakah dia Saudara-saudara kita merumuskan struktur materi kontrak Ya ada struktur standar Ya misalnya Pasti suatu kontrak atau perjanjian itu Isinya yang pertama heading kepala ya Atau nama kemudian pembukaan Kemudian para pihak Kemudian konsiderasi Kemudian ketentuan mengenai Konsep definisi pengertian Setelah itu persyaratan-persyaratan Ketentuan penutup bagian tanah tangan Nah itu strukturnya begitu Nah kemudian saudara-saudara Suatu kontrak konstruksi misalnya Itu sudah punya pola sendiri Pertanyaannya adalah Bolehkah kita menyisipkan Komponen baru Di dalam pola yang sudah ditentukan undang-undang misalnya Kontrak walalaba juga Saudara-saudara biasanya Suatu peraturan perundang-undangan itu Mengatur mengenai materi kontrak Menggunakan skim minimum Jadi mereka akan mengatakan Perjanjian waralaba minimal Sekurang-kurangnya memuat Gitu Artinya kita boleh menambahkan Gitu Boleh gak menghilangkan Boleh saudara-saudara Karena perjanjian itu Adalah produk hukum Para pihak Bahasa Saya tadi sudah sebut gunakan bahasa Yang mudah dimengerti Jelas gitu ya Nah kemudian Merancang Saudara-saudara masuk ke tahap merancang Kita Merancang satu Hasilnya basic draft Di merancang satu ini Saudara-saudara kita Seorang perancang Tidak perlu terlalu khawatir Tentang kesempurnaan Rancangan Ketentuan minimalnya adalah Kita memasukkan materi minimal Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kemudian materi Apa yang harus Masuk sebagai tambahan Adalah materi-materi Sesuai dengan kebutuhan praktek Ya kalau praktek konstruksi Kalau undang-undangnya Menyatakan 12 komponen Oh ini ada 12 lagi yang belum masuk Masukkan saja gitu Nah itu struktur ya dalam draft Saudara-saudara seperti saya sampaikan tadi Maka materi draft dasar ini Kita sampaikan kepada para pihak Konfirmasi kepada para pihak Apakah memang begitu yang dimau para pihak Nah ketika ada tambahan Kita akan menghasilkan Revised draft Ini bisa satu, bisa dua, bisa lebih Nah pada akhirnya Setelah yang ketiga Setelah para pihak betul memahami isinya itu Maka kita akan menghasilkan draft final Tugas seorang Lawyer Atau orang yang menyediakan jasa hukum perancangan kontrak Itu tugasnya juga memberikan laporan kepada klien Ya laporan ini ada dua jenis Saudara-saudara ada yang disebut dengan progress report Progress report itu draft dasar ya Kemudian draft satu, draft dua, dan seterusnya Dan final report Final report itu adalah draft final Nah ini harus disampaikan kepada mereka Supaya mereka tahu Ya kecuali kontraknya sederhana Mungkin dirancang sehari atau dua jam sudah selesai Tentu tidak memerlukan ini Jadi laporan hasil perancangan itu diperlukan Biasanya untuk kontrak yang kategorinya complicated Atau kontrak yang kategorinya rumit Kontrak yang kategorinya Kategori transaksinya memerlukan kontrak yang Ya kontrak konstruksi Saudara-saudara itu bisa Tebalnya ya Kontrak konstruksi itu tebalnya bisa 500 halaman Kontrak kerjasama development Itu juga bisa Vila gitu misalnya kerjasama Pembangunan dan pengoperasian vila Return on investment agreement itu Kontrak yang bisa tebalnya sampai 500-an halaman Ya Nah yang begitu tentu perlu Mengecek kelengkapan Perlu mengecek kelengkapan Dokumen pendukung Lampiran, seterusnya Saudara-saudara tidak semua Materi harus masuk ke materi kontrak Lah yang saya sebut kontrak tebal itu Biasanya lampirannya yang tebal Ya Gambar, spek gitu Bukan kontraknya Kontrak itu semakin tipis semakin keren Semakin orang kan Pembisnis itu males dia baca yang Banyak-banyak yang susah-susah dia Maunya lihat 5 menit ngerti gitu Nah bisa nggak kita sebagai perancang menyajikan kontrak seperti itu Nah kesimpulannya Saudara-saudara Apakah gunanya kita melakukan langkah-langkah perancangan itu Instruksi klien itu gunanya kita untuk mendapatkan judul atau nama kontrak Mengidentifikasi posisi itu kita gunakan untuk deskripsi para pihak Dan konsiderasi Merumuskan konsep kita gunakan untuk mengisi pasal 1 Merumuskan ketentuan dan persyaratan Perjanjian Itu kita perlukan untuk mengisi batang tubuh kontrak Mendefinisikan validitas kita perlukan untuk ketentuan penutup Merancang Itu kita perlukan untuk rancangan Memperoleh rancangan Proses rancangan berlangsung Dan pelaporan perancangan itu Kita ingin mendapatkan Kita ingin memberikan informasi yang utuh kepada Pihak yang memberikan kepada kita pekerjaan Barangkali demikian Saudara-saudara terima kasih Ibu moderator Terima kasih Beri aplaus untuk Pemateri hari ini Baiklah Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab Yang kita Berikan kesempatan dahulu untuk yang di rumah Ada penanya dari Nyoman Ardana Selamat sore Prof Saya bertanya tentang bagaimana cara membuat atau merancang perjanjian kontrak Dalam hal kerja sama bisnis yang jelas Dan mudah dimengerti oleh para pihak Supaya kemudian hari tidak terjadi permasalahan Atau tidak terjadi sengketa dalam perjanjian kontrak tersebut Terima kasih Prof Silahkan dijawab untuk pertanyaan Jawaban saya Pak Nyoman Ada pada penjelasan saya tadi Jadi kalau itu diikuti Kontraknya pasti aman Gitu ya Kalau gini Kalau mau jawaban yang agak rumit Ada juga Tapi kalau jawaban yang rumit ini Biasanya perlu kopi sama kue Nah gitu Jadi kalau jawabnya harus Relax gitu ya Nah Saudara-saudara Jadi begini Kalau kontrak bisnis itu Yang pertama diperhatikan tentu Seperti tadi ya Instruksi klien bisnisnya apa Kemudian bisnis itu kan banyak ya Kategorinya dulu bisnis itu apa Kemudian Udah lah ikuti step yang tadi Mungkin saudara-saudara Para peserta sudah tahu Wah ini jawabannya ini gitu ya Karena saya sudah jelaskan tadi Terus ini dari Untuk penanyaan kedua Inyoman Sudir Geyase Bagaimana makna materai dalam perjanjian di bawah tangan Dan seberapa kekuatannya dibandingkan dengan perjanjian di hadapan notari Ini bukan materi perancangan ya Pak Nyoman Ini materi peradilan Hukum acara Nah gitu Tapi gak apa-apa kalau saya jawab juga Di Indonesia itu kan ada kontrak di bawah tangan Ada kontrak di atas tangan Di atas kepala Jadi macam-macam lah pokoknya Tradisi kita ini memang agak aneh di seluruh dunia Soal hukum perjanjian atau kontrak itu ya Di negara-negara common law Inggris atau dimana saja Saya cerita ini karena Pada hari ini done now on Besok lusa Kita akan berhubungan bertransaksi Dengan orang-orang dari berbagai wilayah negara Ya banyak sekali kontrak sudah selesai Kalau ngomong kontrak saudara-saudara Kalau sekarang ngomong digital Kita mau bayar apa beli apa itu kontraknya sudah ada sendiri Kadang gak perlu dirancang lagi Nah kita berbicara perancangan kontrak ini Untuk transaksi yang tidak ada di dunia digital Karena biasanya kontrak juga sekarang sudah diset di dunia digital Sudah selesai kita tinggal mengisi ini Upload ini ya kadang kredit kadang asuransi Apapun sudah mudah itu standar biasanya Nah untuk transaksi yang Bukan manual juga ya Ada beragam transaksi yang memang tidak bisa diselesaikan di dunia digital Kecuali sistemnya sudah dibangun Ada banyak sampai saat ini Franchise itu pun masih Banyak yang harus Dinegosiasikan Ditransaksikan langsung Nah istilah Kontrak Di bawah tangan ini sebetulnya kan Kontrak yang dibuat langsung Tidak melalui notaris Dibuat langsung oleh para pihak Dengan perantara lawyer boleh Tidak dengan perantara lawyer juga tidak apa-apa ya Kemudian biasanya disitu dicantumkan metrae Setelah saudara Saya kira peradilan kita di Indonesia sudah berkembang sekali Ya Kita tidak lagi berbicara Tidak lagi berbicara Atau notaris sebagai alat bukti Yang paling kuat Bukti-bukti dokumen hukum itu juga Semuanya adalah alat bukti yang paling kuat Semuanya paling kuat Jadi tidak bisa lagi dibedakan sekarang Antara Ini yang paling kuat Ini yang kurang paling kuat Itu tidak ada sekarang Jadi semua dokumen hukum Sepanjang bisa dibuktikan keasliannya Sekarang kita punya lab Forensik punya lab Untuk ngecek ini asli apa tidak asli Untuk kontrak digital Untuk kontrak penandatanganan secara online Saudara-saudara orang tidak lagi menggunakan tanda tangan Hanya menggunakan barcode saja Jadi tempel Ada teman saya kemarin Ketemu ini kontrak kok enggak di tanda tangan Itu mas di sebelahnya ada barcode Sama artinya Jadi tidak harus di tanda tangan Karena tanda tangannya bentuknya barcode Sudah didaftarkan di Badan Sandi Negara Nah Jadi Kalau berbicara mengenai kekuatan pembuktian Secara hukum sebetulnya letaknya Ada pada keaslian dokumen itu Bukan pada dokumen ini dibuat oleh siapa Bukan Saya kira begitu ya jawaban saya Baik sekarang kita beri kesempatan untuk teman-teman yang di studio Ada yang ingin bertanya kepada Profesor Silahkan Terima kasih Terima kasih Saya Amir Yang bertanya Prof Bagaimana suatu kontrak dikategorikan cacat hukum? Terima kasih Ya Betul ya Karena kita bicara teori Ya Suatu Kalau cacat hukum ya Saudara-saudara berarti dia tidak memenuhi syarat hukum Syarat hukum itu Bisa mengenai Oke Wah keren Ini pasti iri nih Saudara-saudara di rumah gak tau cerita Saya dapet kopi dari panitia Nah Begini Cacat hukum itu karena tidak terpenuhi syarat hukum Syarat hukum itu ada di dalam peraturan perundang-undangan ya Misalnya syarat minimal Ya Suatu perjanjian warah laba minimal memuat ini Itu komponennya kalau hilang satu Saudara-saudara disebut cacat hukum Gitu aja Ya Ada juga Peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan harus Perjanjian harus dibuat bermeterai Tidak bermeterai cacat hukum Nah ini juga saudara-saudara akan mempengaruhi validitas kontrak Keabsahan kontrak Keberlakuan kontrak dan kekuatan mengikat dari suatu perjanjian Gitu Jadi saya kembali ke pertanyaan tadi Kapan ditanya eh kapan disebut cacat hukum Jawabannya adalah apabila tidak memenuhi syarat hukum Gitu Ada banyak tuh ada syarat kedewasaan Ada banyak lah di KUH Perdata ya Baik Untuk yang berikutnya Ada yang bertanya lagi yang di studio Baik kita lanjut untuk pertanyaan dari teman-teman yang di rumah Dari Mira Gerhana Putri Selamat sore Prof apakah kekuatan hukum MOU sama dengan kekuatan hukum kontrak atau perjanjian Selamat sore Mira Ini penting ini ya Ini di Indonesia sekarang sudah membaik pemahaman orang mengenai MOU Di masa lampau Sudah saudara Ini bingung semua orang di Indonesia MOU ini sama dengan perjanjian atau tidak Jawabannya begini Satu harus dipahami betul bahwa MOU ini merupakan bagian dari tradisi hukum Inggris Bukan tradisi hukum Indonesia Nah kalau kita ingin tahu MOU ini posisinya di dalam proses hukum itu seperti apa Layaklah kita menengok kepada tradisi asal dari MOU itu Di dalam tradisi hukum Inggris MOU itu bukan perjanjian Surah-surah Bukan perjanjian Artinya Dia tidak bisa digunakan sebagai dasar menuntut hak Atau menuntut tanggung jawab Melalui pengadilan Itu artinya Dia bukan dokumen hukum Hanya dokumen hukum yang bisa digunakan sebagai dasar Pijakan hukum untuk melindungi mempertahankan hak Memperjuangkan hak Jika bukan dokumen hukum tidak bisa MOU surah-surah Bukan dokumen hukum Dia dokumen transaksi Dia dokumen moral Hanya merupakan komitmen moral Pernyataan moral para pihak bahwa kami Para pihak dengan ini akan melakukan kerjasama Bunyinya akan melakukan kerjasama Akan Di dalam perjanjian itu tidak ada kata akan Akan melakukan kerjasama selanjutnya Akan diatur di dalam perjanjian para pihak Nah perjanjian ini adalah perjanjian Adalah kontrak gitu Nah perjanjian itu yang merupakan dokumen hukum Yang merupakan dokumen yang bisa digunakan sebagai alas untuk Alas hukum untuk menuntut hak Melindungi hak Memperjuangkan hak gitu MOU tidak bisa Baik Untuk penanya berikutnya Mungkin tidak ada lagi Yang di studio Ada yang ingin bertanya lagi Untuk yang di rumah Baik Sekian Pemaparan Pemaparan dari Prof Yase untuk hari ini Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Rekan-rekan semua Terima kasih Prof Sudah bersedia mengisi waktunya hari ini Demikian Terima kasih Pradi sudah mengundang saya Ya Senang berbagi dengan Sudah Sudara Karena materi hukum kontrak ini memang materi yang agak unik ya Sudah Sudara juga Sampai bertemu di lain kesempatan Selamat sore Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian saya Terima kasih Bye